Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini seperti biasa Aku mau berbagi resep masakan-masakan yang simple Sederhana dan pastinya enak Untuk masa kali ini Aku mau bikin olahan telur yang beda dari yang lain Rasanya pastinya enak Dan cara buatnya juga mudah Penasaran gimana cara buatnya Dan apa saja bahannya Simak terus videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk klik video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Oke langsung aja ke bahan-bahannya Disini pastinya ada telur Ini aku pakai 4 buah telur Yang sudah direbus dan sudah dikupas bagian kulitnya Lanjut untuk bahan selanjutnya Ini aku pakai teri nasi Ini terinya sudah aku cuci bersih Dan sudah dikeringkan juga ya Tinggal dikoreng aja Kemudian supaya lebih nampol lagi Disini aku juga tambahin 2 pepan petai Yang sudah aku potong jadi 2 bagian seperti ini Supaya terlihat lebih banyak Lanjut untuk bumbu irisnya Ada bawang putih, bawang merah Cabai rawit hijau Cabai keriting Dan juga sedikit kunyit 1 ruas jahe dan 1 ruas selengkuas Nah ini semua mau aku blender Atau mau aku haluskan terlebih dahulu Kemudian selanjutnya Aku mau goreng terinya terlebih dahulu Panaskan secukupnya minyak Lalu goreng Teri yang sudah dicuci bersih tadi Jangan lupa diaduk-aduk Supaya matangnya merata Nah kalau ikan asinnya sudah kering seperti ini Langsung aja angkat Kemudian sisihkan Masih di wajan dan minyak yang sama Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis hingga wangi dan layu Sambil diaduk-aduk seperti ini Supaya matangnya merata Supaya aromanya lebih keluar Jangan lupa tambahkan 2 lembar daun jeruk Dan 2 lembar daun salam Lalu diaduk-aduk Nah ini bumbunya sudah wangi Kemudian aku kasih sedikit dulu air Atau secukupnya air Kemudian diaduk kembali Nah ini bumbunya sudah mulai meletup-letup Langsung aja masukkan telurnya Kemudian petainya juga dimasukkan Lalu diaduk-aduk terlebih dahulu Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Lalu disini aku tambahkan lagi airnya Ini aku tambahkan sedikit aja Kemudian selanjutnya aku mau tambahkan seasoning Untuk seasoningnya disini aku cuma tambahin 1 saset kaldu jamur aja Dan juga sedikit gula pasir Untuk garam disini aku tidak menggunakan garam Karena dari kaldu jamur aja Aku rasa sudah cukup, sudah pas Kemudian aku juga tambahin Secukupnya kecap manis Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Nah ini airnya sudah mulai agak sedikit menyusut Kemudian langsung aja masukkan 2 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong Memanjang dan juga 1 buah tomat Yang sudah dipotong daduk seperti ini Lalu diaduk-aduk masak hingga airnya sedikit menyusut Dan bumbunya meresap Nah kalau sudah menyusut Kemudian langsung aja masukkan teri yang sudah digoreng tadi Dimasak sebentar aja Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Dan bumbunya meresap Kalau dirasa semuanya sudah pas Bumbunya sudah meresap Langsung aja metikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah ini dia Olahan telur yang beda dari yang lain Rasanya sudah pasti enak Gak perlu diragukan lagi Cara buatnya juga mudah dan simple Tinggal tambahin nasi panas aja Gak butuh lauk lain lagi Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya See you next video Selamat menikmati